Untuk membuktikan adanya suatu TSM itu tidak gampang seperti itu ya. Apabila melihat kepada alat bukti yang sudah kita ajukan, baik itu saksi, alat bukti surat, juga video-video, alat bukti elektronik, saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Segala sesuatu itu harus rasional, realistis. Kalau secara kesat mata, untungnya ini semua stasiun TV meliput ya. Artinya apa, permohonan keberatan pemohon dari sejak awal sudah tidak memiliki kualifikasi menurut hukum. Nah itu kan dari kesaksian juga sudah ada. Yang dibantah oleh KPU. Ya kalau masalah bantah-membantah, sudah pasti benar sekalipun apa yang kita katakan, pasti dibantah. Yang KPU itu sangat sedih sekali. Padahal sebenarnya yang digugat dalam permohonan itu harus akan ke KPU sebagai permohon. Pemohon itu playing victim. Dia memberi kesan seolah-olah dia dizalimi kan. Persidangan ini, terutama segita Pilpres ini merupakan tersimpangan jalan sebenarnya dari penerbangan hukum masalah konstitusi. Mungkin permohonan-pemohon ini adalah permohonan terburuk sepanjang kita berkontestasi dalam konteks persidangan MK Pemilu Persidil. Terima kasih telah menonton!